mengikuti memegangi dauhnya orang itu jombong melihat ketukuan besar tapi juga kamu harus melihat di bidang apa dia itu dauh terus bagaimana kalau kita juga selama ini misalnya maaf ngaji naso'i hudinia itu sekarangnya Al-Habim Abdullah Ba'lawi Al-Hadda ngaji risalatul mu'awana sekarangnya Al-Habim Abdullah Ba'lawi Al-Hadda kalaupun rungkat ya memang harus dirungkatkan tapi bambah kumbian yang ini lambah-mbahmu punya keahlian di bidang itu apa ahli hadis ini aku begitu mengetahui salah satu perawi guruh pisang hadisnya langsung dicap palsu dari ribuan hadis tinggal beberapa oleh Imam Bukhari gak sokih buah gak sokih buah nah yang ini juga siapa di verifikasi jadi bukan soal benci-benci atau apa ayo bersepakat menjaga ilmu ayo bersepakat menjaga guriah dong bakul bakso bukan tokoh besar itu dawunya bakul bakso tentang bagaimana cara membuat pentol kenyil-kenyil itu lebih bisa dipegang daripada tokoh besar yang bukan ahli membuat bakso pameran tokoh besar terkena di bidang tafsir tapi gak terkena di bidang ilmu arut untuk rujukan validasi verifikasi tentang kebenaran siir-siir ini sudah cocok dengan kaedah arut apa enggak kita lebih percaya kepada dosen win S1 tapi memang dosen ilmu arut bertahun-tahun meskipun gak jadi tokoh terkenal dibanding tokoh besar tapi dia bidangnya di bidang tafsir nah tokoh nasional yang dikatakan Pak Suki itu punya keahlian apa enggak dalam penelitian nasab ini kalau punya keahlian berapa tahun dia meneliti sehari membaca berapa puluh jam tentang buku-buku nasab lalu punya koleksi maktutot berapa ratus lalu sudah melakukan mukorona perbandingan kemana-mana sudah melacak ke nakobat internasional kalau belum melakukan itu tokoh besar itu gak membidangi di bidang ini kalah tentu dengan dosen biasa dokter tapi memang dia dokter di bidang ilmu ini ilmu nasab misalnya atau ilmu maktutot ilmu pilologi dan seterusnya ikuti memegangi daunnya orang itu jombong melihat ketokohan besar tapi juga kamu harus melihat di bidang apa dia itu daun dong orangnya dong ya Allahumma s.a.w. bagaimana rokok yang enak teman saya lebih percaya pada tukang embus embus rajaan rokok itu kan ada yang tukang embus embus yang ber деньgit tester saya lebih percaya pada dia daripada bosnya gudang garam percayakan orang pada bidangnya masing-masing terus bagaimana kalau kita juga selama ini misalnya maaf ngaji nasa ihudinia itu karangnya alhabim abdullaba alawi al-hadda ngaji risalatul muawana karangan alhabim abdullaba al-hadda dan beberapa kitab yang lain apa dengan melakukan kajian ini lalu setelah itu kita malih tidak meyakini beliau keturunan Rasulullah apa ilmu kita terus enggak manfaat Abang gak Barokah Abang putus saya ngaji Bukhari tanpa pernah meyakini Imam Bukhari keturunan Nabi dan enggak masalah manut Imam Madhab empat tanpa pernah meyakini mereka keturunan Rasulullah enggak masalah ngaji kitab ihya dari tus dari Iran Imam Ghazali tanpa pernah kita meyakini dia keturunan Nabi juga enggak ada masalah ketika kitab ini ditulis oleh orang alim yang memenuhi standar untuk dipercaya ternyata selama ini kita anggap keturunan Nabi ternyata bukan maka hukumnya seperti kita ngaji kitab yang dari dulu kita anggap bukan keturunan dan juga enggak ada masalah kan yurah pohon keknya potong namun malah dianggap memang orang yang kurang punya kapasitas selama ini dianggap metop hanya karena branding branding apapun itu ketika brandingnya rungkat maka dia juga rungkat lah yang takut enggak gelem titri itu karena selama ini mungkin hanya mengandalkan branding itu dalam mereka-mereka yang enggak mengandalkan branding banteng ngalim tenang kusturu banteng ngalim tenang usrah mentengnya penampilan mas kadang kopiannya segini ya Hai bus bayang ini dan enggak masalah penampilannya tapi dia santai uang kemampuannya juga luar biasa nah dan salah orang itu membranding diri jadi ulama ternyata bukan ulama kalaupun harus rungkat ya memang harus dirungkatkan biar umat nggak tertipu Allah masalah rasim dan Allah jadi ngoteniku ilmu kita jaga yang tahu biar tetap para ulama yang memenuhi syarat nasab juga harus kita jaga penelitian karena sudah 1400 tahun lebih itu perlu verifikasi untuk menjaga dan menggak sayangnya Dewi ngaku-ngaku menafikan orang lain sayangnya Dewi nggak senengkarudai bukan itu senengkarudai polon iya itu menurut melakukan jauh-jauh semuanya itu dihisap Allah jangan bersikap mengurus berdasar laik endis Hai harus berdasar ilmu roleh lo anud gubuk rubyuk tanpa ilmu walatakfumalai salakabihi ilmu inna sam'a walbasoro walfu'ada kullu ulaika kana'anhu mas'ulah besok dihisap eh tetapi bambah kumbian yang ini lamba-mbahmu punya keahlian di bidang itu apa kalau nggak punya keahlian tapi bersikap seperti itu itu mungkin korona ikut aja dan orang yang ikut nggak bisa dijadikan imam uang dia sendiri ikut kok malah kamu jadikan imam itu bagaimana dong ya Allah mas'ulah rasim kemudian di pondok ribuan kitab yang di ngaji di pondok itu andai ada beberapa kitab itu karangnya garis keturunan ini misal itu nggak banyak tafsir ikut tafsir tobari arrozi kurtubi dan segala macamnya itu rata-rata penulisnya orang yang entah nasabih sopoh ya kita nggak tahu kitab-kitab ilmu alat hurmiyah tufah imriti mutamimah kawakibu duriyah alfiyah ibnu akil al-murni ibnu hisam jami'udurus al-satul mas'alik segala macamnya terus nanti Alkitab milik Imam Sibawai itu mereka-mereka itu nasabih sopoh nggak mungkin bororawuh lalu difatwakan yuk kalau nggak ngakuin nasabnya ini ilmumu nggak berokah putus sanatmu putus emang 100% ilmu hanya dari lewat situ orang nyatanya sekian ratus kitab tidak dari jalur nasab tertentu bagaimana yang 99% kau anggap putus sanatnya hanya gara-gara terus andai samian meyakini ini keturunan ini atau enggak ini nggak terkait masalah keyakinan kita terhadap benar tidaknya ilmu kalau memang kitab itu akurat nasab siapapun ya tetap kita yakini benar kalau kitab itu nggak akurat ya ditulis nasab siapapun ya kita raku tentang kebenarannya terus ngeten antara sanat dan nasab itu beda terus satu nikit penting sang ahli hadis Niku begitu mengetahui salah satu perowih goroh pisang hadisnya langsung dicap palsu menukur semua